Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Sulut, Uskup Manado, dan unsur toko agama dari MUI Sulut, Muhammadiyah Sulut, dan Sinodegemim atau Gereja Masehi Injili Minasa, menyampaikan konvers di hadapan puluhan wartawan Manado. Ada beberapa hal yang disampaikan Kapolri saat konvers, terkait bom bunuh diri Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Terakhir Kapolri menyampaikan bahwa kedatangannya untuk memastikan Misa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Pasca berjalan dengan aman, tidak terpengaruh dengan kejadian Makassar dan Mabes Polri. Terakhir Kapolri, Mabes Polri, TNI, dan juga Purkomendera Daerah, ada Bapak Gubernur, kemudian ada beberapa pastor, Bapak Pandang, Bapak Boldan, ada pemerintah sagama yang hari ini hadir, ada perwakilan dari Mama Diyah, kemudian dari Walu King, MUI untuk memastikan bahwa seluruh perangkaian kegiatan ibadah, rangkaian pasca yang dilaksanakan di Manado dimana Manado ini adalah salah satu wilayah yang berpenduduk namuslim kurang lebih hampir 70% kami ingin pastikan bahwa kegiatan perayaan mulai dari Misa, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung dan tentunya nanti akan dilanjutkan dengan pasca berjalan dengan proyek dan kita lihat bahwa tadi dari hasil diskusi kami dengan Bapak Pastor bahwa seluruh rangkaian kegiatan ibadah tetap berjalan normal seperti biasa tidak terpengaruh dengan kejadian bom yang ada di Makassar ataupun peristiwa yang baru saja terjadi di Mabes dan ini juga saya yakinkan kepada seluruh masyarakat khususnya umat Nasrani tidak usah terganggu dengan peristiwa yang terjadi peristiwa bom Makassar akan kita ungkap sampai tuntas dan hari ini kita sudah mengungkap kurang lebih 20 orang yang saat ini sudah kita tangkap sementara untuk kejadian yang di Mabes Polri persangkannya juga sudah kita lupuhkan dan tidak mengganggu aktivitas dari kegiatan Mabes Polri dan tidak mengganggu kegiatan operasional pengamanan yang dilakukan oleh Mabes Polri karena itu kita yakinkan bahwa kami, Mabes Polri beserta rekan-rekan terkaitnya Singmasa yang selama ini selalu bekerja sama saya yakinkan bahwa kami siap untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengamanan ibadah yang akan dilaksanakan mulai dari Kamis Sampai dengan perayaan Pasca Nambi Jadi itu yang kita sampaikan dan saya harapkan bahwa seluruh masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan tenang, dengan aman dan tidak ada kekhawatiran Begitu Untuk kegiatan di Makassar jaringan yang saat ini kita ungkap menuntutkan kelompok dari CAD yang terafiliasi dengan kelompok yang pada saat itu pernah beroperasi di Filipina dan saat ini dari hasil pengembangan yang ada kita sudah mengamankan kurang lebih 20 orang termasuk perakit bomnya terakhir sudah ditamankan sementara untuk yang terjadi di Mas Polri dari hasil pengecekan terakhir sampai saat ini belum ditemukan ada kaitannya dengan jaringan yang ada di lapangan namun demikian yang bersangkutan sering terhubung dengan media sosial kemudian Youtube yang kemudian dia mengupload postingan yang bersangkutan bahwa mereka dia itu berafiliasi atau simpati terhadap kelompok ISIS jadi kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan sementara dari keluarga yang bersangkutan mengalami depresi ini masih kita masangkan pemeriksaan lebih lanjut jadi dua hal yang berbeda yang satu land world yang satu ada kelompok yang terafiliasi dengan jadi baik terima kasih saya Kapolri dan panglima TNI yang diwakili oleh Panggung Kapilhan dan seluruh musbida yang ada di Manado mengucapkan selamat melaksanakan ibadah pasca bagi seluruh umat nasrani baik yang ada di Manado maupun di seluruh Indonesia dan kami yakinkan bahwa kami TNI Polri beserta seluruh Ormas yang selama ini selalu bekerjasama dalam kegiatan kerugunan beragama menyatakan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan kami menghibur untuk masyarakat agar bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan aman nyaman dan tidak ada kekhawatiran sama sekali karena kami TNI Polri akan melaksanakan kegiatan pengamanan secara optimal dan seluruh kegiatan ibadah bisa berjalan dengan baik Kapilri dalam konvers malam itu menyebutkan bahwa sudah sebanyak 20 orang lebih ditangkap dari kejadian Makassar dan akan diusut tuntas sementara kejadian di Mambes Polri tersangkanya sudah dilumpukan dan tidak mengganggu jalannya aktivitas di Mambes Polri tim Liputan Menado News Network seluruh selamat menikmati